selamat datang di channel 11 sport kali ini kita akan membahas timnas Indonesia U17 mendapatkan pujian dari pelatih Kasima Antelers Mitsuo Ogasawara tim berjulukan Garuda Asia itu diprediksi bisa berbicara banyak di piala dunia U17 2023 Ogasawara baru saja mengantar Kasima Antelers U18 mengalahkan timnas Indonesia U17 3-2 dalam uji coba internasional di Stadion Murah Rai, Denpasar pada Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat 3 gol Kasima Antelers U18 ke gawang timnas Indonesia U17 dicetak oleh Haruto Matsumoto pada menit ke-45 plus 2 dan Breskoji Oyama menit ke-70 dan di masa injury time sementara, timnas Indonesia U17 yang memakai nama Garuda United U17 karena berlatih tanding dengan klub hanya mampu 2 kali membobol gawang Kasima Antelers U18 lewat tendangan penalti Vigo Dennis pada menit ke-56 dan M. Risky menit ke-64 terus terang kami sangat kesulitan menghadapi permainan timnas Indonesia U17 ujar Ogasawara dinukil dari antara Kasima Antelers U18 sempat di comeback timnas Indonesia U17 sebelum kembali mengembalikan keadaan tapi, seiring dengan berjalannya pertandingan sedikit demi sedikit kami mulai menemukan performa terbaik sehingga bisa melakukan comeback dengan sisa waktu yang ada tutur Ogasawara kekalahan ini menjadi yang kedua buat timnas Indonesia U17 dalam uji coba internasional di Bali sebelumnya, Garuda United U17 dihajar Barcelona Juvenil A atau tim U19 Barcelona 3 gol tanpa balas pada tanggal 2 Agustus tahun 2023 ke depannya, timnas Indonesia U17 sepertinya akan bisa berbicara banyak di kejuaraan internasional U17 Imbu Ogasawara timnas Indonesia U17 tengah dalam masa persiapan sebelum menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023 pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023 tim berjulukan Garuda Asia itu melakukan pemusatan latihan di Jakarta pada tanggal 9 Juli sampai tanggal 28 Agustus tahun 2023 sesudahnya, timnas Indonesia U17 akan terbang ke Eropa untuk menimba ilmu selama sebulan lebih di Jerman pada September sampai Oktober tahun 2023 Terima kasih sudah menonton video ini mohon dukungannya dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred agar kami semangat memberikan informasi seputar sepat bola salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati